Hai guys balik lagi di buku no nippo jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Hai hehehe ya guys jadi hari ini kita mau bikin vlog tentang rumah kita tahu nggak rumah kita Iya tahu ya rumah yang baru kita beli itu ada di vlog sebelumnya teman-teman yang belum nonton silahkan nih vlognya kita kasih di atas lah pokoknya teman-teman biar langsung tinggal klik link di atas aja jadi rumahnya itu ada di Tokyo guys nah nah sebelum masuk ke tentang rumah itu guys itu masih banyak teman-teman yang apa ya nge-tm atau komen di YouTube kan tanya apa komennya tentang ini kenapa nggak upload video gitu ya lama-lama sorry banget guys kita udah berusaha sekeras mungkin vlog kita sebenarnya ada masih nyimpen beberapa vlog itu tapi nggak sempat buat ngeditnya guys iya ya secara teman-teman kalau ngedit video itu kan ya perlu waktunya panjang ya iya 4 sampai 8 jam gitu ya sekarang lagi sibuk banget guys sorry banget tapi kita berusaha sekeras mungkin tiap minggu kita usahain bisa nge-upload video semangat semangat yeay dan itu ada di story pernah kita baca itu ada story siapa sih yang apa yang nge-upload story gitu yang videonya pendek-pendek itu Syacho aku kalau kalau gua itu ngedit video ngambil vlog bikin konten gitu community juga aku deh makanya bahasa Indonesia kadang maklumin ya guys ya tapi ya Syacho bahasa Indonesia udah cukup bagus kok menurut gua karena teman-teman yang baca bisa ngerti gitu yang paling penting itu kan komunikasi informasinya nyampe ke orang yang baca atau yang denger ya ya oke sekarang kita balik lagi di tentang rumahnya itu rumahnya ini benar-benar baru kita beli guys ya di vlog sebelumnya teman-teman udah lihat dan proses pembelian rumah itu panjang banget ya kira-kira kita habis berapa lama tuh buat kita beli rumah ini 2 bulan ya 3 bulan 2 bulan 4 bulan ya buat kita apa dari kita tentuin rumah ini mau kita beli itu habis dua bulanan ya Iya tapi sebelumnya kita cek-cek banyak kita lihat beberapa rumahnya kita lihat beberapa rumah juga itu kurang lebih sebulan atau dua bulan ya pokoknya paling sedikit kita habis waktu tiga bulan sampai kita bisa apa yang tanda tangan dan segala macam proses pembelian sampai kelar gitu ya apa kita dikasih kunci lah gitu intinya dan ya itulah kenapa kita benar-benar enggak punya waktu buat upload seminggu dua kali ya jadi mohon di maafin sekali lagi kita bakal berusaha semaksimal mungkin guys mohon dimengerti ya guys ya ini rumahnya benar-benar di tengah kota Tokyo dan ada satu jalur kereta yang teman-teman mungkin biar apa ya biar search di Googlenya gampang rumahnya ada dimana sih gitu nah rumahnya itu terletak di salah satu stasiun yang jalur keretanya itu paling terkenal di Jepang di Tokyo di Jepang terkenal nggak di Jepang iya namanya apa jalur apa Yamanote-sen Yamanote-sen itu jalur guys ya Yamanote itu kalau teman-teman search di Google itu bentuknya kayak apa kayak love gitu ya Iya iya ya bentuknya gitu loh jadi circle tapi hati bentuknya kayak gitu loh kalau teman-teman cari di internet tuh kayak gini nah itu salah satu jalur kereta yang paling terkenal bukan cuma di Tokyo tapi di seluruh Jepang seluruh Jepang jadi kalau teman-teman nanya orang misalnya di Osaka atau di Kyoto gitu tahu nggak Yamanote-sen kayaknya tahu ya pasti tahu bahkan teman-teman kalau nyari apa nanya orang di Okinawa yang paling jauh gitu kemungkinan besar tahu 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 karena itu emang jalur kereta yang paling paling terkenal dan paling rame di seluruh Jepang dari anak-anak sampai om-om mereka tahu yang udah tua gimana tahu ya jadi rumah kita itu ada di salah satu stasiun Yamanote-sen itu jalur Yamanote dan itu deket kan ya ke Ikebukuro yang kurang lebih 5 menit naik kereta bisa ke Shinjuku kan ya bisa terus ke mana lagi Ueno Ueno bisa terus ke Harajuku Shibuya teman-teman yang suka tuh yang banyak mini-mini cewe-cewe yang kawai gitu yang lucu-lucu yang pakaiannya kayak ya pokoknya begitu lah ya terus kalau mau ke stasiun Tokyo deket juga ya ya juga juga ya semuanya itu bisa di cover dalam waktu kurang lebih 2 nggak nyampe 20 menit itu bisa nyampe di stasiun-stasiun yang paling terkenal di Jepang gitu yang banyak pusat apa pusat bisnis dan turis gitu ya biasanya orang turis dari luar negeri ke Tokyo pasti ke lokasi-lokasi yang tadi kita sebutin itu dan ini lokasinya strategis banget kenapa karena akses buat ke bandara ada dua bandara yang bisa diakses itu apa Narita dan Haneda International Airport Haneda di Tokyo kalau Narita itu di Chiba dan kedua apa bandara internasional ini gampang banget diakses itu tinggal naik kereta satu kereta atau satu bus ya kurang lebih satu jam masuk nyampe guys itu bener-bener gampang banget nah kita masuk lagi oke terus harganya berapa harganya berapa ya harganya berapa ya ya kita langsung kasih tahu aja biar teman-teman dapat bayangan harga rumah di Tokyo itu berapa gitu ini nggak kira-kira karena kita udah beli gitu jadi kita langsung kasih harga konkretnya berapa ya mungkin kalau rumahnya beda harganya bisa beda itu wajar atau lokasinya beda bisa beda tapi ini bayangkan ini di Tokyo di pusat kota Tokyo metropolitan gitu ya yes yes kira-kira berapa guys kira-kira berapa teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng sama aja yuk jadi harganya guys itu kurang lebih kalau di yen ya itu 75 juta yen berapa zero kron nolnya nol karena juta jadi kalau di bahasa Jepang itu nanasenggoyakumang ya itu duit guys duit serius di rupiah berapa kalau rate sekarang ya ya pakai rate sekarang nih waktu kita bikin video ini yang kurang lebih rupiah itu sekitar 10 M 10 miliar rupiah tahu nggak M miliar nolnya ada berapa tahu nggak kalau rupiah itu kan berarti 1 M nolnya ada 9 ini 10 M kan berarti nolnya ada 10 gitu ya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 poinnya begitu poinnya di Indonesia sebutannya gampang 10 M gitu 10 miliar miliar ya itu buat rumahnya guys dan biaya notaris dan lain-lain itu samalah kayak di Indonesia ada biaya notaris kalau kita pakai biaya agen properti ada biaya agen properti punya itu rumah kurang lebih habis 10 M nah kita juga di rumah baru ini kita mau pasang solar panel ada renovasi gitu kan Kenapa kita renovasi karena sementara ini kan bentuknya rumah tinggal nakit mau kita rubahkan ke bentuk share house atau kontrakan istilahnya kan kalau bahasa gaulnya gitu bahasa internasionalnya kontrakan internasional enggak cuma bahasa Indonesia aja ya kontrakan gitu kontrakan 5 pintu kita mau rubah aja di 5 pintu nah terus ada biaya elektronik gitu kan ada furniture gitu kan masukin apa namanya kasur meja kursi dan segala macemnya itu kurang lebih kita total nih semuanya sampai bersih gitu itu habis rumah ini kurang lebih 11 M 11 miliar rupiah guys kok tahu aja miliar berapa gitu berapa ya ya kurang lebih begitu kenapa karena ini kan rumahnya mau kita jadikan share house dan ah ya ini guys ini yang paling penting juga sementara jadi awal tahun 2021 besok ini itu kan kita mau grand opening share house ini atau kontrakan ini ya mau kita grand opening jadi yang namanya share house kita udah kita harus siapin semua furniture atau keperluan buat pengunjung itu kan ya jadi teman-teman yang mau pakai share house kita ini cuma tinggal bawa badan sama baju aja gitu Oh ringan banget ya kontrakan di Indonesia ada juga kayak gitu yang udah nyiapin segala sesuatu fasilitas yang ada di dalamnya gitu ada juga cuman ya namanya share house seharusnya kayak gitu biar pengunjung terasa lebih apa ya lebih comfortable gitu apa ya rasanya lebih 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 nyaman gitu jadi orang nyewa kontrakan nggak usah harus beli TV harus beli kasur gitu kan nepot ya nepot-nepot namanya share house kontrakan orang tinggal datang bawa badan sama baju sendiri tinggal-tinggal gitu sebulan dua bulan setahun dua tahun gitu kan ya kan mereka nggak usah ngeluarin duit lagi gitu Iya ya itu fasilitasnya bisa kita nyiapin kalau buat fasilitas yang lain ya teman-teman yang nggak punya pacar ya bawa pacar sendiri yang nggak punya suami istri anak itu yang bawa sendiri nanti nggak bisa kita nyediain gimana pacenya tak bisa tapi setelah ya pengumuman olimpik Tokyo udah dimulai dan apa ya pemerintah Jepang ngebolehin orang asing gitu kan ya turis asing dari luar negeri masuk ke Jepang kita mau jadiin rumah ini jadi penginapan yeay atau hotel lah ya yeay ya tetep itu ya kita kamarnya ada lima gitu nah buat share house atau apa kontrakan dan yang berikutnya bakalan kita jadi penginapan atau hotel itu harganya kita belum tahu guys karena sekarang masih proses renovasi setelah kita udah kalkulasi segala macemnya gitu kan ya pakai ilmu ekonomi ada breakpoint segala macem itu kan terlalu rumit jadi kita usahain rumah ini atau kontrakan ini share house ini kita kasih harga yang paling-paling ekonomis supaya teman-teman orang asing gitu ya yang mau jalan-jalan ke Jepang gitu karena penginapan terlalu mahal gitu kita bisa kasih yang yang ekonomis lagi tuh supaya lebih banyak orang asing yang bisa masuk ke Jepang jalan-jalan ke Jepang gitu yang belum pernah ya punya kesempatan lebih besar gitu pasti orang asing bingung kang mana kontrakan yang murah gitu ya bingung nah itu mana-mana gitu ya kalau temen-temen kalau temen-temen punya saudara yang mungkin berikutnya gitu ya yang setelah Corona ini udah udah berakhir atau mendingan lah gitu ya bisa jalan-jalan ke Jepang ini bisa jadi salah satu itu apa osusume nandake ego rekomendasi rekomendasi Indonesia go recommend recommend ya kan recommendation jadi ya temen-temen ya bisa share video ini juga atau mungkin nanti setelah kita udah bikin apa isi dalamnya kayak gimana gitu karena kita bakal bikin vlog yang lainnya supaya temen-temen bisa lihat setelah kita udah siapin semua segala sesuatu di rumah itu kita bakal bikin vlog lagi jadi itu dia sementara rumah baru kita tentang rumah baru kita ini prosesnya masih panjang guys karena baru masuk proses renovasi terus berikutnya pasang solar panel rumah kita green go green loh iya ya 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 rumah kita echo banget karena bakal kita pasang solar panel di atapnya gitu kan ya sustainable sustainable development tuh men ngomongnya bener makanya kenapa kita bener-bener sibuk banget gitu gue sama Syacho kan kerja juga gitu kan pulang udah malem gitu jam berapa? jam sepuluan belakangan ini 2-3 bulan pulangnya jam sepuluan gitu habis di telpon lagi macem-macem gitu pokoknya sibuk banget deh sampai kita susah banget nyari waktu buat apa namanya buat bikin vlog, bikin vlognya sih bisa ngeditnya ya ga ada waktunya nah sabtu minggu juga kita keluar nyari tukang, nyari barang-barang elektronik nyari ikan, nyari daging itu buat makan gue pulang jam sepuluan, makan, mandi gitu kan ya habis itu udah jam 1 jam 2 gitu kita baru tidur besok paginya kita kerja lagi bangun jam 6 gitu ya apa lagi aku? oh kamu kenapa? ya setelah selesai kerja, kerja rember ya masa lagi, masa disini iya sih ya Syacho nih ya pulang malem jam sepuluan biasanya di atas jam sepuluh gitu itu pulang masih kerja eh masih kerja, masih masak loh buat gue bener-bener ini istriku tercintai nih makanya kalo kita mau sukses itu kan kita harus kerja lebih keras gitu kan harus lebih semangat lagi dibandingkan orang-orang pada umumnya gitu yang tadinya bangunnya jam 8 atau yang tidurnya jam 9 gitu ya oh itu berarti SMA itu ya ya itu makanya kalo temen-temen yang pengen sukses gitu ya harus berusaha lebih keras dan ini sekarang prosesnya lagi kita jalanin gitu kan ya ya dan mungkin ini jalan yang bisa bawa kita menuju kesuksesan kita bakal jadi jalan miliarder milioner milioner apa miliarder milioner oh pokoknya begitu ya pokoknya gitu ya temen-temen juga yang berada di Indonesia, di Jepang yang lagi kerja atau masih kuliah gitu ya usahakan kita kerja lebih keras dibandingkan orang lain dan gue yakin kita bakal dapat jalan kesuksesan ya paling gak dapat kesempatan menuju kesuksesan yang lebih besar gitu dibandingkan orang lain ya itu dia vlog kali ini guys always be smart and thanks for watching be ambitious